Intro Ya baik pemirsa kita sekarang sudah terhubung bersama ketum PP Gepak atau gerakan pemuda asli Kalimantan Tengah yakni Bapak Abraham Ingan SH Baik selamat malam Bapak apakah suara saya terdengar jelas? Ya selamat malam Ya baik Bapak Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Ya begitu hari Iya Salam sehat bagi semuanya Ya baik Bapak Kami sangat berterima kasih karena Bapak mau menyediakan waktunya untuk dapat berbincang bersama kami tentunya terkait ucapan atau argumen yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi yang seperti kita tahu itu menyakiti masyarakat Kalimantan Timur dan juga seluruh masyarakat Kalimantan Baik Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Kita langsung masuk pertanyaan yang pertama Bapak Bagaimana pandangan atau tanggapan Bapak sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi? Ya kalau kita menilai secara moralitas dan secara ketika budaya ada Nah dari statement dan omongannya sih Edi Mulyadi CS itu Itu sudah di luar kewajaran Ya karena Berarti mengatakan Tepat Ibu kota Yang dibuat oleh pemerintah Kalau Memindahkan ibu kota Yang terpengar Penajam Masyarakat Saya olah-olah dipandangkan mereka itu Apa Terlalu hina Mereka Mengatakannya Ke publik Ya Jadi itu sudah 100% mengandung Unsur pengginaan Dan pelecehan Terhadap peradaban Budaya kita Di Kalimantan Karena di dalam Ujapan itu mengandung Unsur Yang Ujalan kebegian Terhadap pemerintah Dan Merecehkan Kita Seluruh kelimatan Pada Umumnya Khususnya di Wilayah Ibu kota Jakarta Yang ada di Kalimantan Timur Letakannya di Bupaten Pasir Utara Dan Di tiga Kepadaan kota Yaitu Melipapan Sama ledak Dan Pasir Dan ini Mereka ini Yang menyebabkan Statement Itu Di bawah standar Ya Tapi mereka ini Ya berani Membuat Opin-opin Seperti itu Dan Maksud perlantarannya itu Sangat paham Ya Karena Secara spontanitas Ya Kita Belah Di Pusik Depan-depan kita Baik sejarah Intika Budaya Dan ada Kira-kira Itu jawabannya Iya Lalu menurut Bapak sendiri Ranah apa saja Yang sudah dilanggar Oleh pernyataan Lisan yang disampaikan Tersebut Pak Yang pertama Yang paling Fatal itu Ada Konsul Kelecehan Dan Penginahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang 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 kedua Kemudian Di tempat Ibu kota Yang Sudah Dikaji Demalui Pak Ilmiah Dan Historis Sejala Dan Amat Bahasa Indonesia Memajukan Indonesia Itu Ya Sejala Mereka Berbicara Seperti Kata Balut Terburung Nah Jadi Inilah Kita Lihat Kebodohan Seseorang Yang Mengatasi Nama Sejala Mereka Lebih hebat Dijak Daripada Kita Kalimantan Itu Menilainya Ya Baik Untuk Respon Yang tersendiri Bapak Untuk Seluruh Kerabat Bapak Sendiri Dan Aspirasi Apa Yang Ingin Disampaikan Terkait Argumen Tersebut Pak M ODM Ya Menyatakan Sikap Seperti Yang Ada Di Media Pada Saat Ini Ada Empat Ada Empat Poin Yang Pertama Dan Mengejam Keras Dan Mengutuk EGDS Ya Yang Yang Terang Terang Telah Menghina Keamanan Yang Mengujatkan Keat 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 Itu Mengantuk Konsul Bidara Dan Semua Itu Kepada Kita Kalimantan Khususnya Kepada Kita Kalimantan Timur Yang Kedua Langkah Yang Kedua Kita Minta Kepada Aparan Berkah Hukum Berkah Hukum Keamanan Ya TNI Mulri Khususnya Bapak Kamulri Agar Segera Menahan Orang ini Ya Karena ini Nanti Berkejahan Yang Dilotarkan Oleh Orang-orang Yang membuat Berkacauan Yang selalu Menunggahi Ya Menunggahi Hal-hal Yang lagi Membuat Berjahat Berkacauan Berkacauan Di Kalimantan Ini Berkacauan Yang sudah Kita Pertahankan Sebenarnya Wilayah Miniatur NKRI Dan Sudah Teruji Kita Kiptakan Keamanan Ketertifan Masyarakat Dan Wilayah Terus Itu Yang Baik Bapak Ya Kita Kita Mendukung Sebenarnya Sebenarnya Pemerintah Pemerintah Pusat Yang Belah Melah Masyarakat Undang-Undang Dan Melahirkan Nama Ibu Kota Di Kain yang Baru ini Ya Jadi kita Masyarakat Kalimantan Kalimantan Berumumnya Sudah Mendukung Kan Malah Mendukung Percepatan Pembangunannya Dan Kita Yang Kita Kita Orang Kalimantan Dan Bersudah Kalimantan Yang Terkata Lebih Jauh Tentang Peradaban Ketika Budaya Bagi Bangsa Indonesia Dan Kita Akan Mulai Sekarang Berjaya Diri Ya Bisa Mengendalikan Orang-orang Yang Memuasa Mencoba Begini Dari Salih Tengah Timur Bersama Pemerintah Jadi Yang Kempat Ya Apabila Dalam Waktu Dekat Ya Pemerintah Tidak Diindahkan Atau Tidak Telaksana Ya Jadi Kita Masyarakat Kalimantan Timur Ya Masyarakat Kalimantan Pada umumnya Ya Tidak Menjamin Keselamatan Ini Mulia Dijs itu Karena Ini Membuat Kita Sudah Tersilum Berseratkan Ya Dari Saya Itu dulu Laka kita Selalu Tugatkan Juga Mudah-mudahan Kapol Sudah Bertindak Sosial Kalah Tidak Tidak Sekarang Tidak 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 Isu ini Pak. Terus mau dihidupkan di Kalimantan Timur. Jadi kita sangat sepakat di buku kota Indonesia itu harus ada di dokter Timur ini supaya kita bisa mengendalikan Indonesia dari Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur supaya Indonesia ke depan lagi maju. Menghadapi paham-paham radikal yang lalu dan onat di negeri ini. Itu membawa kita. Oke Bapak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Selain tuntutan kepada pihak kepolisian, apa hukum adat yang bisa diberlakukan mengenai kejadian tersebut Pak? Nah sekarang perlu bicara hukum. Di negara kita ini kan paham-paham tertinggi itu adalah hukum positif. Dan yang juga kita serangkan sebenarnya kepada aparat penegak hukum. Jadi yang terutama hukum positif ini kalau berjalan dengan efektif. Maka hukum adat itu hanya mengiringin saja. Ya tidak sudah hukum positif sudah berjalan dengan efektif. Ya tidak apa pandangan hukum ilaki hukum itu. Jadi hukum adat itu hanya mendukung. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil satu perang hukum adat yang justru membuat akumik baru dan buat ajang ditunggangi oleh orang-orang yang nanti buat kericuhan. Itu pandangan kita lalu bicara hukum adat. Terkecuali hukum positif itu sudah tidak meman, positif itu tumpul. Ya disitu kita boleh membuat satu antarmadit. Jika negara tidak bisa melindungi rakyatnya, maka hukum adat akan melibutinya. Kira-kira itu mengatasi kita tentang hukum adat. Jadi harapan kita di hukum adat ini ada di tingkat level yang tertinggi di dalam moralitas. Tapi tujuannya damai, bukan tujuan konflik. Itu pandangan saya terhadap sisi hukum positif dan sisi hukum adat. Baik Bapak mungkin sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini saya ingin bertanya. Apa harapan Bapak terkhusus untuk seluruh masyarakat Indonesia? Ya, masyarakat Indonesia harus mulai bersatu. Ya, menghadapi paham-paham yang mengelong-elong ideologi Pancasila. Karena kalau bangsa Indonesia yang mayoritas kita sudah umat beragama ya. Ya, saya ingin bertanya lagi, kita Indonesia sudah mayoritas umat yang beragama. Apapun agamanya di bawah lawan Pancasila, kita harus berani melawan yang merong-merong kebunan antarumat beragama dan akhidikaan yang sudah diatur dalam undang-undang dan dilindungi oleh ideologi Pancasila. Jadi, ini harapan kita. Dan ini harus kita lakukan. Jadi, kita amat-amat kalimantan pada umumnya, harus kita berkira dengan dari sekarang kita percaya diri. Kalau kita pun berhak mengatur, ikut berperan, membuat negara ini lebih maju. Jadi, ini ujian pertama ini, ya, jadi, jangan lagi coba Jawa yang mengatasnamakan rakyat, ya, yang terlanjat daya berpikirnya, moralitasnya jauh di bawah standar seperti EDCS. EDCS ini, itu yang kita kasih warning class terhadap kelompok-kelompok semacam ini. Iya. Jadi, kenapa latar belakang kita harus membuat sedang-sedang yang bersatu lah Indonesia? Ya, karena selama ini, ya, selalu dibiar-biarin ini bibit-bibit perpecahan seperti Egi Mulya DJS ini, dan ada yang lain-lain lagi. Dan itu yang kita waspadain. Dan kita sebagai mayoritas umat yang beragama, pun agama yang beragama, kita harus berani sekarang. Jangan diam. Karena sekarang ini, ya, karena banyak orang benar itu diam, akhirnya mereka meragam dengan segi impir itu ngomong sembarangan saja selalu bergabungnya dengan saya ini. Gitu? Iya. Saya sama saya. Ya, baik, Bapak. Baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyediakan waktunya untuk berbincang kepada seluruh kru jurnal televisi pada hari ini, Pak. Semoga Bapak juga selalu diberikan kesehatan, dan semoga kiranya Indonesia bisa selalu damai, ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bapak.